Intro Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Donny Aksan Di edisi spesial kali ini, saya akan unboxing dan review wax pastel yang sangat terkenal yakni Carandache mungkin teman-teman akrab dengan sebutan Carandache atau Carandache wax pastel ini, bukan oil pastel ya, sangat terkenal bahkan kata orang-orang pasti akan bikin teman-teman juara mewarnai, juara melukis atau mungkin bisa bikin lukisannya sangat bagus kali ini saya akan mereview apa yang saya beli dari Amazon jadi saya impor wax pastel ini untuk beli yang limited edition berisi 80 warna yuk kita lihat warna apa saja yang saya dapatkan dari wax pastel ini yang pertama, saya mendapatkan 40 wax pastel Neo Color 1 40 warna ini cukup unik karena saya mendapatkan 2 buah atau 2 jenis set yang limited edition yang sangat sulit dicari di Indonesia bahkan di luar negeri mungkin teman-teman pernah lihat ya, ada warna-warna metallic warna-warna metallic ini hanya tersedia sejumlah 10 warna dan tidak dapat teman-teman beli di set yang 40 warna sehingga saya merasa, wah pas banget nih saya suka warna metallic dan di limited edition ini ada warna metallicnya yang berikutnya ialah warna kulit manusia warna kulit manusia ini cukup sulit dan sangat langka bahkan saya cari di web resminya Carandash dan mereka pun tidak menjualnya dan di pasar pun sangat sulit mencarinya karena saya merasa bahwa warnanya sangat bagus dan oke banget maka saya membelinya dan untungnya di set 40 warna ini terdapat 20 warna limited edition dan 20 warna yang saya bisa dapatkan di Carandash 40 warna yang biasa saja sehingga saya merasa sangat bahagia di set kedua, saya mendapatkan 40 warna Neocolor 2 40 warna ini isinya sama dengan yang teman-teman bisa beli di toko-toko terdekat atau online 40 warna ini warna-warna klasik yang sangat indah bedanya Neocolor 1 dan Neocolor 2 Neocolor 2 ini dapat dilarutkan dengan air sehingga warnanya mirip dengan cat air atau gouache ya mari kita buka boxnya jadi Carandash limited edition ini dia dimasukkan ke dalam sebuah kotak dari kayu yang sangat indah teman-teman bisa lihat ya bahwa bentuknya sangat premium dan di dalamnya terdapat 40 Neocolor 2 dan 40 Neocolor 1 sehingga total ada 80 wax pastel Carandash ini ialah wax pastel ya teman-teman bukan oil pastel jadi teman-teman mungkin akan melihat perbedaannya saat melakukan pewarnaan di kertas nanti mari kita buka bersama-sama ya jadi di bagian sampingnya ada semacam pembukanya terbuat dari metal dan cukup kuat saya pun jujur ya sangat senang ketika Carandash ini datang ke kosan saya bentuknya sangat indah terkesan elegan dan yang pasti dia limited edition dan itu yang membuat saya sangat kepengen nih untuk beli Carandash ini saya belinya pakai uang rebungan saya cukup lama menabung dan akhirnya Alhamdulillah bisa diberi kesempatan untuk membelinya teman-teman langsung saja ya kita akan buka Carandash ini oh my god wow warnanya sangat bagus yang bagian atas sepertinya Neocolor 1 mari kita lihat bersama-sama ya teman-teman oke di atas ada semacam oh 60 colors oke jadi Carandash Neocolor 1 ini dia totalnya ada 60 warna sedangkan Neocolor 2 ada 126 60 warna ini terdapat 40 warna klasik dan 20 warna limited edition dan di set yang saya miliki ini terdapat 20 warna limited edition sehingga bisa dibilang bahwa set saya ini cukup langka karena memiliki warna metalik dan juga warna kulit manusia atau portrait dan disini teman-teman bisa lihat ya bahwa ada banyak teknik-teknik yang bisa digunakan dengan Carandash ini special edition dan sebagainya oh disini ada juga Carandash yang bentuknya 40 set, 15 set, 10 set, dan yang 60 warna ini untuk Neocolor 1 untuk Neocolor 2 totalnya ada 126 warna kata teman-teman saya sih memang Neocolor 2 ini lebih banyak peminatnya di luar negeri karena di Amerika, di Eropa orang-orang menggunakan Neocolor 2 sebagai pengganti warna cet air dan warna yang dihasilkan pun sangat bagus teman-teman nanti kita bisa lakukan tes ya bersama-sama seperti dugaan saya ya benar sekali di bagian atas terdapat 40 Neocolor 1 teman-teman bisa lihat ya di bagian kiri tray ialah warna limited edition warna kulit dan warna metallic saya taruh di bawah ya teman-teman bisa lihat kan yang di bawahnya terdapat Neocolor 2 Neocolor 2 ini warnanya warna-warna klasik teman-teman bisa dapatkan dari membeli yang set 40 warna jadi 40 warna Neocolor 1 dan 40 warna Neocolor 2 di set ini mereka setnya berbeda ya teman-teman jadi itu yang membuat saya sangat tertarik untuk membelinya lihatlah Neocolor 1 Portrait ini yang limited edition yang digunakan untuk menggambar kulit manusia di bawahnya ialah Neocolor Classic Classic Color yang emang warnanya digunakan untuk berbagai jenis lukisan ukurannya cukup kecil dalam artian dia sangat ramping tapi dia cukup panjang kalau saya boleh bandingkan dengan alat tulis mirip dengan pensil lah ukurannya ini saya bandingkan dengan pensil kaca merek Mitsubishi kalau saya bandingkan dengan spidul warna snowman maka ya ukurannya seperti yang teman-teman bisa lihat di layar keunggulan Neocolor ini karena bentuknya mirip pensil dia sangat presisi teman-teman bisa mewarnai untuk bagian-bagian kecil yang oil pastel tidak bisa lakukan oleh karena itu saya sangat suka nih saya mendapatkan wax pastel karendash ini berikut ini ialah Neocolor 2 teman-teman bisa lihat warnanya sangat indah bukan? Neocolor 2 yang saya dapatkan ini teman-teman bisa beli di set 40 warna yang dijual di toko-toko alat lukis atau di internet tidak ada limited edition di set 40 warna ini Neocolor 2 ini sangat terkenal teman-teman kalau dibandingkan Neocolor 1 dia sering dipakai untuk mixed media jadi teman-teman ketika mewarnai dengan Neocolor 2 teman-teman bisa tubuhkan sedikit air lalu dia akan berubah seperti cat air atau gouache bahkan beberapa kali saya lihat warnanya mirip cat akrilik sih karena tebal dan sangat indah teman-teman bisa lihat ya 40 warna ini saya suka banget nih dia punya shade yang lengkap dari shade merah, shade koranya, shade hijau, shade coklat, dan lain-lain 40 warna ini sebenarnya sangat pas sih buat standar lomba atau standar melukis pada umumnya teman-teman bisa lihat ya 40 warna ini sangat cerah dan ukurannya Neocolor 2 ini sama dengan Neocolor 1 sehingga teman-teman kalau punya 2 set warna ini teman-teman harus lihat baik-baik jangan sampai ketukar disini terdapat 2 laci ya laci di bawah untuk Neocolor 2 dan laci di atas untuk Neocolor 1 dan mungkin kita akan tutup sekarang lalu kita lanjutkan dengan tes mewarnai menggunakan garandash selamat menyaksikan teman-teman selamat datang kembali di Neocolor 1 dan Neocolor 2 testing session disini kita akan mulai dari Neocolor 1 saya akan melakukan 3 tes nih teman-teman pertama tes gradasi biasa yang kedua tes teknik rig dan yang tes ketiga tes gradasi spesial gradasi yang pertama saya akan melakukan pewarnaan pada umumnya disini saya ngerasa bahwa Neocolor 1 sangat keras untuk mewarnai dan teman-teman mari kita lihat ya dia sama sekali tidak mudah untuk blending ketika warna orangnya saya tempelkan di warna merah atau warna orangnya muda ke orangnya tua dia tidak mencampur teman-teman bahkan saya mengalami kesulitan untuk mencampurnya namun demikian warnanya sangat bagus sehingga saya pun gak ada masalah dengan pewarnaan gradasi ini yang berikutnya saya pengen coba tes Neocolor 1 untuk teknik rig atau teknik scratching saya gunakan warna kuning di dasarnya lalu saya gunakan warna yang lebih tua seperti orannya tua atau merah di atasnya disini saya sudah menyiapkan alat rig saya yang warna kuning di atas lalu saya akan tes yang saya lihat dia sama sekali tidak bisa di scratching teman-teman sehingga teman-teman Neocolor 1 ini sangat tidak bisa untuk scratching tes yang ketiga ialah tes gradasi spesial saat saya membuat warna tebal saya bikin warna tipisnya dan ya tepat sekali teman-teman untuk mendapatkan gradasi yang lebih baik teman-teman harus menggunakan teknik gradasi ini bikin warna tebal lalu bikin warna tipis warna tipis ini lalu ditimpa dengan warna yang lebih muda teman-teman bisa lihat ya saat dibandingkan dengan warna di atas teman-teman bisa mendapatkan gradasi yang lebih banyak karena ada pencampuran warna yang baik itu yang bisa saya kasih di tips Neocolor 1 yang berikutnya kita akan melakukan testing untuk Neocolor 2 yang pertama testing gradasi ya saya coba teknik gradasi biasa dan wah warnanya dapat mencampur dengan baik teman-teman saya merasakan menggunakan kayak oil pastel gribble artis atau pascola saat mewarnai dengan Neocolor 2 ini dia sangat lunak sangat lembut mencampur dengan baik dan warnanya mirip dengan Neocolor 1 mungkin saya akan lebih favoritkan Neocolor 2 ini dibanding Neocolor 1 sih karena teknik mewarnai saya saya suka yang seperti ini jika digunakan untuk teknik kerik atau teknik kerik bisa sih teman-teman cuma warnanya gak sebagus kalau teman-teman menggunakan oil pastel pada umumnya sehingga Neocolor 1 dan Neocolor 2 ini kurang baik untuk teknik kerik berikutnya saya akan testing menggunakan air disini saya gunakan gradasi biasa lalu saya akan beri sedikit air menggunakan watercolor brush yang ada yang saya miliki kita akan coba lihat ya warnanya sangat bagus teman-teman dia sangat cerah dan mirip seperti cat air kelas kelas mahal sih seperti Horadam atau Winsor & Newton warnanya sangat bagus teman-teman wow saya tidak memiliki ekspektasi atau harapan karena biasanya ya yang mudah larut di air itu warnanya antar berubah jadi jelek atau kurang bagus cuma Garandash Neocolor 2 ini dia mampu membuktikan bahwa dengan harga yang tidak murah ini dapat menghasilkan warna yang baik testing berikutnya yalah menggunakan Neocolor 1 dan Neocolor 2 disini saya menggunakan tes pertama yakni tes untuk scratching bisa buat scratching lebih bagus dibanding dua scratching sebelumnya namun tidak sebagus jika teman-teman menggunakan oil pastel pada umumnya jadi saya tidak menyarankan ya menggunakan Neocolor untuk teknik scratching yang berikutnya saya akan coba teknik unik nih yakni menggunakan Neocolor 1 sebagai dasaran lalu saya akan beri Neocolor 2 dan saya akan cairkan dengan air disini saya ingin melihat apakah dia bagus kalau misalkan diberi air di atas Neocolor 1 saya akan gambar kembang-kembang mungkin sederhana aja ya oke habis itu saya sudah siapin water color brush saya yang warna biru itu dari plastik dan teman-teman bisa isi dengan air sehingga dia apa ya mudah dibawa kemana-mana saya beli yang menariknya pantel kalau gak salah gitu atau teman-teman bisa cari sendiri si tokopedia dan lain-lain water color pen atau water color brush gitu ya ini contohnya ya teman-teman dia kalau diberi air saya sih ngerasa warnanya oke cuma gak sebagus yang saya harapkan sih dalam artian ya seperti cet air di atas wax pastel pada umumnya sih disini saya akan coba keringkan dulu ya saya pengen lihat hasilnya ketika saya keringkan karena yang paling kita butuhkan kan hasil airnya teman-teman mungkin bisa lihat ya perlahan di bagian yang saya beri air dia akan mengering dan warnanya mengerut saya boleh bilang warnanya kurang oke sih kalau teman-teman menggunakan teknik ini mungkin teman-teman perlu diulang berkali-kali perlu berapa kali layer agar warnanya bagus kalau cuma satu kali layer seperti yang saya tes dia kurang oke jadi kalau boleh saya beri kesimpulan nail color 1 dan nail color 2 ini kalau digabungkan oke tapi dengan catatan dia gak sebagus kalau kita pakai oil pastel pada umumnya sehingga kalau saya boleh kasih semacam saran ya oil pastel ini baiknya digunakan terpisah nail color 2 bisa digabungkan nail color 1 hanya untuk membuat semacam ya motif atau untuk memberikan aksen-aksen tertentu di atas nail color 1 ini saya coba testing gunakan spidol ya teman-teman kalau pakai spidol nail color 1 dia bisa muncul warnanya sedangkan nail color 2 dia tidak bisa di tes berikutnya saya akan menggambar dengan nail color 1 dan nail color 2 maaf barusan ada motor lewat disini saya akan menggambar bola dunia dengan peta indonesia saya akan start dengan nail color 1 disini saya merasa nail color 1 ini warnanya sangat bagus hanya saja dia kan keras ya teman-teman sehingga saya pun capek warnanya dengan bola dunia yang mungkin diameternya sekitar 10 sandi saja saya butuh waktu yang cukup lama untuk bikin warna yang bagus sehingga mungkin saya tidak akan warnai dengan full hanya warna yang penting saja teman-teman bisa lihat saat saya memberi warna hijau tua lalu saya tambahkan warna hijau muda maka hijau muda ini tidak nge-blend dengan warna hijau tuanya sehingga warna hijau tuanya sama sekali tidak terganggu kalau teman-teman lihat yang pulau Sulawesi kelihatan banget kalau warna hijau mudanya sama sekali tidak bisa nge-blend dengan warna hijau tua ini karena emang nail color satu ini begitu teman-teman beri warna dia tidak bisa ditutup dengan warna lainnya sehingga teman-teman bisa lihat dia lebih bersih dan lebih cerah karena kemampuan ini cuma kalau teman-teman pengen blending dengan teknik blending pada umumnya nail color satu ini perlu diantisipasi dengan cara bikin garis-garis yang seperti saya bikin sekarang garis-garis tipis lalu ditimpa dengan warna yang lebih muda dengan tips ini teman-teman bisa bikin gradasi yang lebih rapi atau lebih terlihat gradasinya itu tips menggunakan nail color satu kesimpulan warnanya sangat bagus tapi butuh teknik pewarnaan yang lebih rumit dan butuh tenaga lebih kuat harus banyak latihan kalau pakai nail color satu berikutnya saya akan bandingkan dengan nail color dua nail color dua ini dia lebih lunak mirip menggunakan oil pastel pada umumnya tapi warnanya sebagus nail color satu teman-teman bisa lihat ya tidak ada perbedaan warna yang mencolok antara nail color satu dan nail color dua ini kelebihannya dia lebih lembut lebih lunak namun dia mungkin lebih gampang kotor teman-teman harus hati-hati kalau pakai nail color dua karena dia lebih lengket dia itu mirip seperti oil pastel pada umumnya gampang ngeblend dan gampang kotor harus benar-benar hati-hati menggunakan nail color dua dari segi warnanya oke banget teman-teman dan warnanya pun lebih cepat menggunakan nail color dua untuk membuat gambar ini saya butuh waktu mungkin kurang dari setengah menggunakan nail color satu tapi saya juga harus hati-hati karena dia saking lembutnya dia gampang ngeblend teman-teman kali ini saya akan menggambar di kertas A4 menggunakan caran dash nail color satu dan nail color dua temanya ialah tentang persatuan indonesia saya menggambar seorang kakak di bagian kanan yang dia ingin membatik batik yang ia bikin ialah batik yang menggambarkan seluruh etnis di indonesia dari sumatera kalimantan jawa selawesi papua dan lain-lain mereka saling bermain bersama dan terlihat rukun dan juga saling menghormati mereka melakukan permainan naga-nagaan dan di bagian belakang ada rumah-rumah ibadah dari penduduk indonesia disini temanya cocok untuk misalkan menggambar dengan tema nasionalisme atau persatuan dan lain sebagainya saya membuat video ini untuk menyambut hari kelahiran Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 November 2019 jadi main spesial ya nanti mungkin teman-teman bisa lihat di bagian kanan terdapat dua orang tokoh yang sangat terkenal sekarang beliau ialah Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo disini saya ingin memperlihatkan bahwa siapapun pemimpinnya apapun misalkan agama etnis suku bangsa dan lain-lain kita tetaplah satu indonesia selamat menyaksikan ya disini videonya sekitar 40 menit teman-teman bisa lihat seluruh stepnya dari sketching hingga mewarnai dengan carandash i hope you guys enjoy this video don't forget to like this video berikan like untuk video ini lalu subscribe disubscribe dan nyalakan tanda lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video baru have fun salam doni artsan selamat menikmati 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 selamat menikmati